Intro Halo semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi Di video kali ini kita akan meneruskan kembali sejarah Sulawesi Selatan Dan kali ini kita akan memasuki episode yang ke 10 Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa selalu mengajak teman-teman semua Buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua Oke, kalau sudah langsung saja mari kita masuk ke pembahasan Dengan bergabungnya Goa sebagai salah satu kerajaan Islam, maka bisa dibilang koneksi Goa jadikan bertambah Goa dikenal memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan di Turki, India, dan yang terdekat ada di Aceh Berkat itu, Goa jadi semakin kuat secara militer dan juga ekonomi Sementara itu, kerajaan lain di Sulawesi Selatan yang telah memaluk Islam juga mulai merubah sistem pemerintahannya Agar menyesuaikan dengan ajaran Islam Salah satunya pada kerajaan Bone, dimana kerajaan Bone memperkenalkan sebuah kelompok bernama Sarat Kelompok yang terdiri dari orang-orang yang pandai dalam urusan agama Mereka bertugas sebagai penasehat raja dalam urusan keagamaan Dalam hal ini, posisi Sarat bisa dibilang setara dengan posisi seorang Arup itu Selain itu, hadirnya nuansa Islam juga ikut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat yang kala itu masih percaya dengan dewa-dewa Bahkan, masyarakat sangat percaya bahwa raja mereka adalah seorang utusan dari langit Sebuah kepercayaan yang memang agak susah dijelaskan dengan logika Namun, masuknya Islam menjadikan bentuk kepercayaan itu semakin dilupakan Meski begitu, bukan berarti bahwa mereka tidak lagi percaya dengan pemimpin mereka Pada akhirnya, masyarakat tetap menganggap bahwa pemimpin mereka adalah orang yang spesial Meskipun bukan sebagai dewa yang turun dari langit Tapi, lebih kepada seorang pemimpin bijak Yang merepresentasikan ajaran Islam itu sendiri Pemimpin dianggap sebagai posisi yang didapatkan dari hasil ilmu dan ahlak seseorang Dan bukan karena orang itu adalah keturunan raja sebelumnya Kendati demikian, anak raja memang telah dididik sedemikian rupa Sehingga bukan darah bangsawan yang menjadikan mereka raja Melainkan merekalah para bangsawan yang memantaskan dirinya untuk menjadi seorang raja Karayang Mato'aya bisa dibilang adalah pemimpin pertama yang memeluk Islam Dengan cara bersumpah di bawah Al-Quran dan pedang keramat dari kerajaan Goa Yang bernama Sudang Nampak jelas bahwa beliau hendak menjadikan Islam sebagai agama Yang kemudian akan dikolaborasikan dengan ajaran budaya yang telah ada Tidak hanya itu, Karayang Mato'aya juga aktif dalam menyebarluaskan ajaran Islam Ke berbagai kerajaan lain di Sulawesi Selatan Uniknya, mereka tidak lagi menerapkan konsep lama Dimana biasanya mereka meminta pajak atau mengambil harta rampasan perang Karayang Mato'aya tidak lagi menerapkan sistem tersebut Islam telah mengajarkan sesuatu yang lebih mulia Meski begitu, bukan berarti kerajaan Goa menjadi kerajaan yang lemah Dominasi Goa nyaris menaklukkan seluruh Sulawesi Selatan Tidak hanya itu, sebagian wilayah Kalimantan, Lombok, hingga Kepulauan Arukay Berhasil dinominasi oleh kerajaan Goa Kalaupun ada kerajaan yang tidak diganggu oleh Goa Tentu saja itu adalah kerajaan Luwu Yang memang memihak kepada Goa Dan sudah memeluk Islam lebih dulu Tanda-tanda kekuasaan Goa makin kian terasa Dengan dibangunnya dinding-dinding di sekitaran ujung pandang, panah kukang, hingga ujung tanah Gerbang berukir juga ikut dipasang di Somba Opu Kota berpagar yang di dalamnya terdapat tempat tinggal Karayang Goa Selain itu, kerajaan Goa juga menjadi tempat untuk para pedagang Tidak hanya pedagang lokal, tapi juga internasional Kehadiran bangsa Portugis di Makassar juga turut andil dalam mempengaruhi negara-negara Eropa lain Seperti Inggris, Perancis, dan Denmark untuk ikut berdagang dan membuat semacam pos dagang di Makassar Begitu makmurnya kerajaan Goa Talo kala itu Sampai-sampai banyak tulisan yang melayangkan pujiannya terhadap Karayang Mato'aya Karayang Mato'aya dipuji sebagai sosok yang disenangi para pedagang Sosok yang juga disenangi para rakyat maupun bangsawan Beliau memiliki keahlian dalam mengukir serta memainkan tarian khas Maluku Beliau juga memiliki kecerdasan, kejujuran, dan perangai yang bijak Tidak hanya itu, satu hal yang paling menonjol dari beliau adalah keimanannya Yang terlihat jelas kala itu Beliau adalah sosok yang religius Dikisahkan juga bahwa beliau pernah sekali bermimpi sedang meminum air dari surga Bisa dibilang, beliau adalah paket komplit seorang pemimpin Kepemimpinan Karayang Mato'aya yang menampingi Sultan Alauddin Kala itu bisa dibilang berlangsung cukup lama Karayang Mato'aya kerap kali menjadi orang yang dimintai pendapat dari kerajaan-kerajaan lain Salah satunya adalah ketika terjadi pertikaian di Wajo Dimana Arung Mato'o Wajo dan saudara laki-lakinya Sedang memperobotkan kekuasaan untuk memimpin Wajo Meskipun Karayang Mato'aya tidak serta-merta mencampuri urusan rumah tangga Wajo Namun pendapat beliau nyatanya Seolah menjadi patwa yang disepakati oleh Wajo kala itu Tak ayal hal-hal semacam inilah yang menjadikan banyak kerajaan-kerajaan lain setia Meskipun harus menjadi bawahan Goa Pernah suatu ketika Sultan Alauddin hendak pergi berperang ke Butung Maka tanpa dimintai bantuan Wajo langsung menawarkan diri untuk menjaga keamanan Goa Selagi Sultan Alauddin, Karayang Mato'aya dan para pengikutnya pergi berperang Adalah Topas Saunge yang kala itu menjadi Arung Mato'o Wajo Dia mengatakan bahwa sekalipun tidak ada perjajian tertulis bahwa Wajo harus membantu pertahanan Goa Namun beliau tetap bersuka hati melakukannya Maka pada akhirnya Sultan Alauddin pun bersedia Dan memberikan wilayah Panakukang sebagai markas sementara Wajo ketika para pembesar Goa pergi berperang Wajo adalah kerajaan yang sangat setia dengan Goa Jika kita melangkah ke beberapa abad setelahnya Kita akan mendapati Wajo sebagai kerajaan yang menolak untuk menyerah dari Belanda dan pasukan Bugis Wajo tetap melancarkan sumpah setianya kepada Karayang Goa saat itu Sultan Hasanuddin Sekalipun Sultan Hasanuddin sendiri telah dikalahkan Dan benteng Somba Opu telah dikuasai oleh pasukan Bugis beserta pasukan Belanda Dan teman-teman itulah tadi sejarah Sulawesi Selatan episode yang ke 10 Kita masih akan lanjut ke episode 11, 12 dan seterusnya Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload Jadi stay tune terus di channel ini Oke Jangan lupa untuk like ini video, share ini video dan subscribe ke channel ini tentunya Nyalakan lagi juga loncengnya Supaya tidak ketinggalan lagi kalau ada video baru saya upload di channel ini Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton video ini